Intro Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Nah kali ini aku mau share resep Cemilan sehat ya ala aku Gimana keseruannya dan apa saja bahannya Ikutin terus videonya ya Nah disini Sudah aku siapkan apel ya Yang sudah aku cuci dengan bersih Kemudian Disini aku potong seperti ini ya Nah selanjutnya Disini juga akan aku potong Kecil seperti ini ya teman-teman Nah jika sudah terpotong semua Boleh kita sisihkan ya teman-teman Kemudian disini Aku panaskan panci ya Dan aku tambahkan Atau panaskan kurang lebih 1 sendok atau 10 gram mentega ya teman-teman Jika mentega sudah lele atau panas Boleh kita masukkan Untuk potongan apelnya tadi ya teman-teman Separi kita aduk-aduk Seperti ini ya Selanjutnya disini Aku tambahkan 1 sendok bubuk kayu manis Dan juga gula pasir ya Dan ada 2 sendok Perasan jeruk nipis ya teman-teman Kemudian disini aku aduk sampai rata ya Nah jika sudah seperti ini Boleh kita angkat dan matikan kompor ya teman-teman Nah selanjutnya disini Aku siapkan 1 buah telur ya Kemudian disini Akan aku kocok lepas ya teman-teman Kemudian disini Sudah aku siapkan Roti tawar ya teman-teman Dan disini Akan aku pipihkan Seperti ini ya Nah kurang lebih Seperti ini ya teman-teman Selanjutnya disini Untuk pinggirannya Akan aku olesin Untuk telur tadi ya teman-teman Nah seperti ini Jika sudah Boleh kita masukkan Untuk isiannya ya Atau apple yang sudah tadi kita buat ya teman-teman Kemudian kita potong ya Bagian pinggirnya Atau nanti pas dilipat Kelihatan lebih cantik ya Atasnya ya teman-teman Seperti ini Selanjutnya disini Aku tekan-tekan ya Untuk bagian pinggirannya Supaya nanti untuk isiannya itu Tidak terluar-keluar ya teman-teman Nah seperti ini ya Kemudian kita peluari lagi Menggunakan telur yang tadi kita buat ya teman-teman Seperti ini Dan selanjutnya Kita rapihkan ya Untuk bagian pinggirnya Seperti ini Nah kurang lebih Seperti ini ya teman-teman Jika sudah boleh kita panggang ya Kurang lebih 3-5 menit lah ya teman-teman Nah ini dia ya Setelah kita panggang Boleh kita sajikan Dan kita nikmati Bersama teh hangat ya Nah itu dia tadi Cara membawa Apple tea roti ya teman-teman Semoga suka dengan videonya Dan bermanfaat untuk resepnya Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton video ini